Intro Oke teman-teman Selamat bertemu kembali dengan Kami disini channel Pemongkai Dan hari ini kita kembali akan mencoba Menjajal jalan lintas timur Provinsi Aceh Kita mulai dari Berpertesan Kota Banda Aceh Dan kita nanti akan Menuju ke Selimun Lebih kurang Sekitar Berapa ya Sampai 35 Kelantar lebih Ini di Seperti agar air Jalannya masih 2 jalur Sampai ke Lamparu kalau tidak salah Sampai ke Lamparu masih 2 jalur Nanti baru setelah Lamparu Kembali akan Menjadi Satu Jalur Tapi memang jalannya Lebar Dan Kondisinya juga Lumayan bagus Maaf Nampaknya Mobil di depan Tidak Mengetahui Tacara Punggulan jalan Raya Seharusnya Kalau lambat Itu di Sebelah kiri Ya teman-teman kita sudah sampai di Lamparu 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 juga merupakan Salah satu pusat Perdagangannya Pempatan Aceh Besar Di sini memang Termasuk salah satu kecamatan Yang cukup ramai Masjidnya keren Dan di ujung sana itu ada Katanya juga mau dibangun Hotel dengan rangka baja Apakah sudah dilanjutkan Kemarin terlihat Juga sudah terhenti Juga tidak diketahui apa penyebabnya Juga tidak diketahui Kok mutat di sini Ya teman-teman Kita sudah sampai di Lamparu Dan hari ini kita ditemani oleh Mister Tengku Halo Tengku Udaram ini Nampakkan wajahmu Jalan lintas timur Provinsi Aceh Yang menghubungkan Antara Kota Ban Aceh Dengan Kota Medan Memang terkenal bagus Di samping itu juga Lebar Namun walaupun demikian Mengingat jumlah Kendaraan yang lewat Semakin hari Semakin meningkat Maka terkesan jalan ini Juga cukup Padat pada waktu Waktu terhentuk Sehingga tidak salah Pemerintah Membangun jalan tol Oke Kita sudah sampai Gimana nih Simpan galung Ini jalannya lebar kan Lalu apa tujuan kita ke sini Teman-teman Kita mencari darah baru Untuk Bular 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 Nah ini lumayan terang Karena beda arah matahari Sudah benar seperti ini terus Sangat terang Jernih Videonya sudah sampai di Sibreh Kita Bus-bus Dari Medan Baru masuk Tapi ini sudah telat Biasanya masuknya itu jam 6 Yang paling banyak Jam 6 pagi Ada kendaraan Truck Bawa Mobil Teman-teman Bisa Ada 6 unit 4 6 ya Nah ini seperti inilah Kondisinya Temannya Padat Teman-teman kita sudah Mau sampai di Samahani Samahani Ini di kiri dan kanan kita Adalah sawah Aceh Besar Terkenal sebagai salah satu Kabupaten penghasil Gabah atau padi Terbaik yang ada di Provinsi Aceh Karena Juga mempunyai banyak Areal persawahan Di sini Cuman Sangat disayangkan Di daerah-daerah pinggiran Yang berpatasan Langsung dengan Kodaban Aceh Banyak areal persawahan Yang beralih fungsi Menjadi Berbagai Proyek pembangunan Baik itu Pertokohan Kemudian Perkantoran Dan juga berbagai Untuk Keperluan Pembangunan lainnya Termasuk untuk Pembangunan jalan tol Kemarin Juga Banyak memakan Areal persawahan Walaupun Sebenarnya Sudah Dilakukan Dengan Seminimal Mungkin Dengan Mengambil Terasa Yang sedikit Lebih kepinggir Samahani Samahani Ini terkenal Dengan Salah satu Produk kuliner Roti Samahani Roti selai Yang Jika Di Bawa Ke Kota Bandar Aceh Untuk Diledarkan Di Berbagai Cafe-cafe Yang ada Di sana Ini ada Speedover Nanti Setelah Dari sini Kita akan Masuk Ke jalan Tol Trans Sumatera Sikri Bandar Aceh Tepatnya DGT Selimung Yang kita Akan Coba Keluar Nanti Di Gerbang Tol Betusalam Yang Merupakan Seksi 6 Yang Katanya Sudah Selesai Dikerjakan Mudah-mudahan Sudah Dibuka Karena Memang Kemarin Ada Informasi Tahun Baru Dibuka Namun Memang Belum Apa Namanya Belum Ada Di Informasi Pasti Apakah Sudah Dibuka Atau Belum Kita Coba Saja Belum Kita Sampai Di Belang Pintang Saja Penduk Ya teman-teman Di Kini Kita Dan kata kita adalah sawah Menarik disini Bekerja sawah yang ada di Obotan Aceh Besar, sebagian besar itu adalah Perempuan Khususnya untuk Menanam padi ya Menanam dan mencabut benih Itu perempuan Itu adalah Salah satu kearifan lokal yang ada Di Obotan Aceh Besar Kalau di daerah saya Di wilayah barat Itu Peran perempuan Cuman di mencabut benih Kalau untuk menanam biasanya dilakukan oleh Laki-laki Dan satu lagi Hal yang menarik Teman-teman di kiri kanan kita Di samping jalan Terdapat banyak pohon-pohon Jadi Jalannya terkesan sedikit lebih rimbun Dan membuat Pengendara tidak panas Ini tentu saja Merupakan salah satu hal yang positif Yang perlu diperlahankan Kembali lagi kita Pengendara dengan bus Kecil saja Oh kita sudah sampai di Indrapuri teman-teman Disini ada juga Gerbang tol Tapi kita tidak masuk disini Kita coba masuk saja nanti di Selimun Kalau di Janto agak sedikit lebih jauh masuk ke dalam Karena memang Sasaran Kecil saja Janto itu adalah untuk Para Masyarakat Yang ingin menuju ke Kota Janto Kota Janto sendiri itu Masuk ke dalam Lebih kurang sekitar Belasan kilometer Kembali lagi Berdiri dengan bus Dan ini teman-teman adalah Melintasan jalan tol Di bawahnya Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa dan kita sangat yakin setelah semua seksi tol yang ada di dalam tol Sikli Ban Aceh ini selesai, nampaknya kepadatan di jalan ini akan sedikit berkurang karena mengingat untuk melawat di antara Kota Ban Aceh dengan Sikli ada salah satu lokasi atau tempat yaitu di Penung Selawah yang membuat kita sedikit bosan melewatinya karena jalannya meliuk-liuk melingkari bukit dan membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi dengan kondisi kenderaan yang padat seperti ini sudah jatuhkan sudah masuk ke cenderaan sudah jatuhkan sudah jatuhkan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih